Hai apa yang kalian turun mati seperti itu mati yang memalukan bagi soal pendekar karena bukan mati medan laga kau harus mengawininya kau akan berurusan dengan aku jangan coba-coba menyakiti hatinya bukuasa itu ada di rumah ini aku mati aku tidak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bagi yang telah mampir di alur cerita film mohon maaf bagi yang tidak tahu alur cerita film agar tidak berisik dan mengganggu yang lainnya oke guys di video ini kita akan merangkum sebuah film yang dipintangi Gairul J.M. sebagai Sanjaya kalau ditutur tinular ia berperan sebagai empuran lubaya gurunya Arya Kamandanu dalam kisah ini menceritakan perebutan sepasang campuk api dan memiliki kesaktian yang luar biasa karena ceritanya campuk ini berasal dari ekor siluman kera dan diburu para pendekar sakti nah guys bagaimana kisahnya langsung saja pada masa lalu dua orang pendekar yang sedang berburu siluman kera dan akan mengambil ekornya untuk dijadikan sebuah senjata sakti tapi setelah mereka berhasil mengambil ekor kedua siluman tersebut nah pendekar itu tewas dililit ekor manusia kera yang telah mereka bunuh setelah kejadian seseorang menemukan mereka bahkan mengambil kitab yang dibawa manusia kera tersebut dan beberapa tahun kemudian disubah pada bukan seorang pendekar tampan yang bernama sanjaya sedang lihat berlatih dengan teman seperguruannya bernama gendawa diam-diam gendawa menyukai putri gurunya bernama citra sementara sanjaya yang disukai citra hanya menganggap dirinya sebagai adiknya sendiri suatu ketika sanjaya dan gurunya pergi jauh kebetulan hanya ada gendawa dan citra maka inilah yang terjadi mati seperti itu mati yang memalukan bagi seorang pendekar Kau harus mengawininya kibokor guru mereka meninggal karena jantungan akibat dari ulah murid dan putrinya maka keduanya dinikahkan untuk menutupi aib keluarga sedangkan sanjaya harus berkelana dan meninggalkan keduanya pada suatu ketika setelah citra memiliki seorang putra gendawa memaksa istrinya untuk mencarikan sebuah kitab yang disimpan gurunya dulu tapi karena terus memaksa citra dan akhirnya citra yang berhasil mendapatkan sebuah kitab peninggalan ayahnya ia terus giat berlatih apalagi ia juga memiliki cambuk api maka ia akan membalaskan dendamnya atas kematian putra dan orangtuanya sedangkan sanjaya sendiri terus berkelana kemana ia suka di pinggir kali ia bertemu orangtua yang sedang memainkan kecapi dan disitulah sanjaya terus melatih ilmunya sementara di sebuah tempat kedai tampalah rame pengunjungnya dan para pelayan yang kebanyakan wanita cantik-cantik pemilik kedai tersebut dipanggil ratu kebetulan disitu ada gendawa terlalu kemudian orangtua yang ditemui sanjaya juga berada di kedai pada tengah malam seseorang yang menyukai pelayan ingin bersenang-senang namun gendawa juga menyukai wanita tersebut maka keributan pun terjadi ketika pertarungan terjadi citra pun muncul dan akan menuntut balas tapi gendawa dengan cepat kabur sehingga citra pun kehilangan jejak sementara pendekar yang dikalahkan gendawa dibawa ke kedai ratu untuk diobati tapi naas bukan obat yang ia dapat ratu ini menusuknya dengan konde dan menghisap darahnya rupanya ia seorang nenek sihir agar tetap awet muda ia harus menghisap banyak darah di tempat lain sanjaya yang sedang menangkap ikan ia mendengar suara teriakan minta tolong tanpa banyak cakap juga kependekarannya bangkit dan langsung menuju sumber suara sanjaya berhasil membereskan para pria buaya itu namun di saat persamaan terdengar suara kelentengan lonceng menurut cerita itu bertanda terjadi pemenggalan dari orang yang berilmu tinggi sementara di kedai sang ratu citra berada di situ untuk mencari gendawa suaminya belum lama berselang datang juga seorang pendekar yang akan mencari campur kabih dan memaksa semua yang berada di kedai kedua pendekar itu dihabisi oleh kakek pengamen dengan senjata rahasianya ternyata orang tua itu pendekar kejabi citra mendapatkan senjata rahasia namun tak ada yang mengaku atas senjata rahasia tersebut tak lama kemudian seorang pendekar banci memasuki kedai namun di saat itu juga ada satu lagi muncul rupanya mereka musuh bebuyutan keduanya sempat bertarung dan dibisahkan oleh citra hingga mereka bersahabat sementara di tempat kijagal si pemilik lonceng mau terjadi sesuatu dengan lonceng besar itu ia akan menghabisi kilurah putrinya bernama Wulan sangat tidak menyukai kejahatan orang tuanya membunuh banyak orang dengan lonceng mautnya sanjaya yang tadi mendengar suara lonceng maut kini ia telah berada disitu dan menyaksikan kekejaman kijagal siapa kau? ayamu kepegahan apa? ayo katakan aku tidak mau lagi melihat bapak melakukan pembunuhan sekejam itu kau telah menolong aku nampaknya aku lebih tertarik pada senjata ini miliki ayahku tepat di tengah malam kakek kejabi sakti tak bisa mengejamkan matanya terdengar sayup suara tangisan perempuan kecil si kakek mencari sumber suara dan melihat sang ratu penyihir ini sedang melakukan ritualnya dengan tegai yang menghisap darah perawan kecil orang tua ini coba menasihatinya agar tidak lagi membunuh anak kecil demi sebuah dendam sementara citra dan sahabatnya penasaran atas misteri yang tersimpan di kedai si ratu dengan mengendap-endap mereka menguping pembicaraan si nenek sihir tersebut mereka mendengar rencana ratu untuk mengadakan pesta besar dan mengundang semua pendekar dari jagad raya ini aku harus mengumpulkan pendekar-pendekar di seluruh negeri dan jambu api pesta besar semua pendekar berdatangan ke tempat pesta sang ratu sanjaya waktu itu masih bersama dengan bulan akan menuju ke tempat pesta sementara kijagal beserta anak buahnya dan juga gendawa ikut bersamanya secara diam-diam sependekar ular menyerang ratu dari belakang hingga memancing pertarungan besar pertarungan sengit berakhir kijagal ayahnya dari bulan tewas mengenaskan si ratu yang kondisinya sekarat akibat menyelamatkan citra dari lonceng maut kijagal rupanya citra adalah cucunya sendiri semua wanita yang masih belita dibebaskan sementara sanjaya membawa bulan citra pun tinggal sendirian nah guys berakhirlah alur ceritanya dan tunggu kisah menarik lainnya